Ma'asyirah Muslimin Jamah Salat Jum'at Rahimah Qobullah Alhamdulillah wa syukrulillah Pada hari ini Kita masih diberi kesempatan Bisa bertemu Dengan bulan Zulqa'dah Bulan yang sangat mulia Bulan suci Dan bulan yang penuh dengan sejarah Serta tercatat peristiwa-peristiwa penting Yang terjadi di bulan Zulqa'dah ini Yang pertama Bulan Zulqa'dah disebut Sebagai bulan haram Dalam satu tahun Ada empat bulan Yang Allah sebutkan Sebagai syahrul hurum Yaitu bulan-bulan haram Dimana pada bulan-bulan haram ini Melakukan segala amal kebaikan Itu pahalanya Akan dilipat gandakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Inna iddata syuhuri inda Allah Itu ada dua belas bulan Itu ada dua belas bulan Dalam ketetapan Allah Di waktu Dia menciptakan Langit dan bumi Di antaranya Empat bulan haram Itulah ketetapan agama yang lurus Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu Di dalam bulan yang empat itu Surah At-Tawbah ayat 36 Dari Abu Bakroh menuturkan Rasulullah SAW bersabda Dalam khutbahnya pada Haji Wada Dimana kata Rasulullah Ketahuilah Sesungguhnya Zaman berputar Sebagaimana keadaannya Sejak Allah ciptakan Langit dan bumi Satu tahun itu Ada dua belas bulan Di antaranya Ada empat bulan haram Bulan suci Tiga bulan berturut-turut Yaitu bulan zilqadah Bulan zulhijjah Dan bulan muharram Satu lagi adalah Bulan rajab Yang terletak antara Jumadil akhir Dan bulan syahban Hadis riwayat Imam Bukhari Dan imam muslim Masyurah muslimin Rahimakumullah Bulan-bulan haram juga Lebih dilarang Melakukan kezoliman Melakukan kemaksiatan Dalam tafsir Ibnu Qasir Menjelaskan Berbuat zolim Berbuat dosa Tidak hanya Dilarang Di empat bulan ini Tetapi Dilarang Sepanjang tahun Dan sepanjang masa Akan tetapi Melakukan dosa Melakukan kezoliman Kemaksiatan Dilakukan Di dalam Bulan-bulan haram Maka lebih buruk Dan lebih berat Daripada Dilakukan Di bulan-bulan lain Seperti halnya Melakukan Kemaksiatan Di dalam Masjid Dimana Dimana kata Di masjid Haram Nilainya Jauh lebih berat Dan lebih berlipat Ganda Dibanding Dilakukan Di luar Tanah suci Begitu juga Melakukan Ketaatan Melakukan Amal-amal Soleh Di bulan haram Termasuk Di bulan Zulqa'dah ini Maka Nilai pahalanya Lebih besar Ganjarannya Dibanding Kita dilakukan Di luar Empat bulan haram Melakukan Solat Di bulan Zulqa'dah Pahalanya Lebih besar Melakukan Puasa Di bulan Zulqa'dah Maka Nilai Pahalanya Lebih besar Melakukan Amal-amal Soleh Termasuk Melakukan Ibadah Kurban Pada Bulan Zulqa'dah Dan Bulan Zulhijjah Maka Nilai Pahalanya Jauh Lebih besar Dibanding Kita Melakukan Amal Soleh Di luar Empat Bulan Ini Ibn Abbas Mengatakan Allah Menghususkan Empat Bulan Tersebut Sebagai Bulan Haram Dianggap Sebagai Bulan Suci Melakukan Kemaksiatan Pada Bulan Bulan Tersebut Dosanya Akan Lebih Besar Dan Melakukan Amal Soleh Yang Dilakukan Akan Menuai Pahala Yang Lebih Besar Pula Masyurah Muslimin Rahim Akum Allah Kemudian Amal Yang kedua Yang bisa Dilakukan Di Bulan Zulqa'dah Adalah Melakukan Ibadah Haji Ibadah Haji Adalah Ibadah Yang Diwajibkan Kepada Seluruh Umat Manusia Yang Mampu Untuk Menyempurnakan Rukun Islamnya Dengan Melaksanakan Ibadah Haji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Walillahi Al-Nas Hajjul Bayti Man Sata'a Ilay Sabila Wa Man Kafara Fa'innallaha Ghaniyun Anil Alamin Dan Diantara Kewajiban Manusia Terhadap Allah Adalah Melaksanakan Ibadah Haji Kebaitullah Yaitu Bagi Orang-orang Yang Mampu Mengadakan Perjalanan Kesana Barang Siapa Yang Mengingkari Kewajiban Haji Maka Ketahuilah Bahwa Allah Maha Kaya Tidak Merlukan Sesuatu Dari Seluruh Alam Surah Ali Imran Ayat 97 Dalam Kitab Al-Fikhu Al-Islami Wa Adillatu Tarangan Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili Menjelaskan Ayat Ini Turun Pada Amul Lufud Tahun Datangnya Berbagai Delegasi Yang Menyatakan Masuk Islam Di Akhir Tahun Sembilan Hijriah Dan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Melaksanakan Kewajiban Haji Pada Tahun Sepuluh Hijriah Itu Haji Pertama Nabi Sekaligus Juga Itu Haji Terakhir Nabi Setiap Tahunnya Umat Muslim Berbondong Bondong Dari Berbagai Pelosok Dunia Mulai Mulai Dari Perkotaan Sampai Pelosok Pelosok Kampung Terpencil Minkulli Fajjin Ami Mereka Datang Mengerjakan Haji Dengan Berjalan Kaki Atau Mengendarai Setiap Ontah Yang Kurus Mereka Datang Dari Segenap Penjuru Dunia Yang Sangat Jauh Untuk Bisa Memenuhi Undangan Allah Supaya Bisa Dilantik Dan Diwisuda Oleh Allah Sebagai Umat Islam Yang Sempurna Agamanya Di Satu Titik Yaitu Di Padang Arafah Dimana Allah Berfirman Pada Hari Ini Telah Aku Sempurnakan Agamamu Untukmu Dan Telah Aku Cukupkan Nikmatku Bagimu Dan Telah Aku Ridhoi Islam Sebagai Agamamu Surah Al-Ma'idah Ayat 3 Di Padang Arafah Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Menerima Wahyu Terakhir Yang Allah Turunkan Ayat Ini Mempertegas Nikmat Terbesar Dan Penyempurna Agama Islam Adalah Melaksanakan Ibadah Haji Sempurna Semua Undang-Undang Umat Islam Yaitu Al-Quran Yang Allah Turunkan Selama 23 Tahun Secara Berangsur-angsur Selama 13 Tahun Allah Turunkan Selama Nabi Berda'wah Di Kota Mekah Al-Mukarramah Dan 10 Tahun Selama Nabi Berda'wah Di Kota Madinah Al-Munawar Sempurna Semua Sunnah-sunnah Nabi Sebagai Landasan Ibadah Umat Islam Beruntunglah Orang-orang Yang Sudah Maksanakan Ibadah Haji Karena Ia Telah Menyempurnakan Semua Rangkaian Ajaran Agama Islam Sebagai Agama Satu-satunya Yang Diridai Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tahun Ini Saja Tidak Kurang Dari Satu Juta Jamaah Mereka Berkumpul Di rumah Allah Dengan Satu Komando Dan Satu Imam Hanya Dengan Mengucapkan Kata Allahu Akbar Allah Maha Besar Mereka Semua Bersatu Ruku Bersama Sujud Bersama Bersimpu Bersama Dihadapan Allah Semuanya Kecil Hanya Allah Yang Maha Besar Masyurah Muslimin Rahimakum Allah Kewajiban Haji Hanya Satu Kali Seumur Hidup Jika Seorang Muslim Telah Memiliki Bekal Yang Cukup Fisik Yang Sehat Dan Kondisi Di Perjalanan Aman Maka Ia Wajib Bersegera Melaksanakan Ibadah Haji Karena Ia Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadinya Pada Hari Esok Dari Abu Hurairah Rasulullah Bersabda Huj Berhajilah Berhajilah Kalian Sebelum Kalian Tidak Mampu Melaksanakan Ibadah Haji Hadis Riwayat Imam Bukhari Dari Riwayat Said Bin Mansur Rasulullah Sallallahu Bersabda Malam Yah Yah Bish Maradun Au Hajatun Zahiratun Au Sultanun Jairun Walam Yah Hujja Fal Yamut Insya Yahudian Wa Insya Nasranian Barang Siapa Yang Tidak Ada Halangan Sakit Keperluan Mendesak Atau Penguasa Yang Zolim Lalu Dia Tidak Melaksanakan Ibadah Haji Maka Hendaknya Dia Memilih Mati Mati Dalam Kadaan Yahudi Atau Mati Dalam Kadaan Nasrani Hadis Riwayat Imam Bayhaki Masyur Al-Muslimin Rahim Akum Allah Kemudian Yang Ketiga Bulan Zulqa'dah Ini Adalah Bulan Umrah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Di Bulan Zulqa'dah Ini Rasulullah Melakukan Ibadah Umrah Sebanyak Empat Kali Yang Dilakukannya Empat Empat Di Bulan Zulqa'dah Ini Umrah Pertama Beliau Kerjakan Dari Hudaybiyah Pada Tahun 6 Hijriah Rasulullah Gagal Masuk Kota Mekah Karena Dihalangi Oleh Orang Orang Musyri Kafir Dan Kembali Rasulullah Bersama Rombongan Ke Kota Madinah Umrah Yang Kedua Nabi Lakukan Pada Tahun 7 Hijriah Yang Dikenal Dengan Umrah Kada Kemudian Umrah Ketiga Pada Tahun 8 Hijriah Yaitu Pada Waktu Penaklukan Kota Mekah Al-Mukarramah Saat Beliau Membagikan Ghanimah Harta Dari Hasil Rampasan Perang Hunain Dan Umrah Yang Keempat Rasulullah Lakukan Bersamaan Dengan Hajinya Pada Tahun 10 Hijriah Yang Ihram Beliau Lakukan Pada Bulan Zulqa'dah Masyurah Muslimin Rahimakum Di mana Rasulullah Sallallahu Menjelaskan Bahwa Rasulullah Melakukan Empat Kali Umrah Yang Semuanya Dilakukan Pada Bulan Zulqa'dah Kecuali Umrah Yang Mengiringi Haji Beliau Masyurah Muslimin Rahimakum Allah Dari Hadis Ini Memberikan Makna Bahwa Melaksanakan Ibadah Umrah Sebelum Melaksanakan Ibadah Haji Hukumnya Boleh Dan Tidak Berdosa Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pun Melakukan Ibadah Umrah Tiga Kali Sebelum Melaksanakan Ibadah Hajinya Rasulullah Haji Tahun Sepuluh Hijriah Sementara Rasulullah Melakukan Ibadah Umrah Dari Sejak Tahun Enam Hijriah Tahun Tujuh Hijriah Dan Tahun Delapan Hijriah Semoga Kita Termasuk Orang-orang Yang Dianugrahi Allah Umur Yang Panjang Kesehatan Yang Sempurna Sehingga Terus Bisa Beribadah Dan Melakukan Segala Amal Soleh Dan Belum Tentu Juga Tahun Depan Kita Masih Diberikan Kesempatan Hidup Oleh Allah Selagi Kita Bertemu Dengan Bulan Haram Ini Bulan Zulqa'dah Bulan Julhijjah Dan Bulan Muharram Maksimalkan Untuk Melakukan Ibadah Amal Soleh Karena Nilai Amal Soleh Yang Dilakukan Di Empat Bulan Haram Ini Pahalanya Jauh Lebih Besar Dan Berlipat Ganda Sebaliknya Jika Kita Melakukan Dosa Dan Kemaksiatan Di Empat Bulan Ini Maka Dosanya Akan Jauh Lebih Besar Dan Lipat Ganda Nilai Dosa Yang Kita Terima Barakallahu Liwalakum Fi Al-Quran Al-Karim Wa Nafa'ani Wa Iyakum Bima Fihi Min Al-Ayati Wa Dikki Al-Hakim Wa Takabbala Minni Wa Minkum Tilawat Inna Al-Samil Al-Alim Aqulu Qawli Hada Wa Astaghfirullahal Azim Liwalakum Wa Lisairi Al-Muslimin Wa Al-Muslimat Wa Al-Mu'minina Wa Al-Mu'minan Min Kulli Dan Bin Fasnu Al-Ghafur Al-Raheem